Presiden Prabowo Subianto telah membentuk badan baru yang bertugas untuk pengelolaan investasi yang bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Mulyaman Darman Syah hadat ditunjuk sebagai kepala bersama Kaharubin Jenok Daim Menyambeang sebagai wakil kepala Badan Pengelola Investasi Danantara. Keduanya dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia ke Pres nomor 142 bagi PTA tahun-tahun 2024. Mulyaman menegaskan Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha milik negara BNN. Disebutkan Badan Pengelola Investasi Danantara seperti Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority NA. Namun, Mulyaman mengaku Danantara memiliki cakupan yang lebih luas lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN. Menurutnya pembentukan Badan ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Mulyaman menyampaikan Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu dan tak lagi berjalan sendiri-sendiri.